Mendol tempe Jawa Timur hanya ada di Jawa Timur Rasanya enak, super medok Ada kencurnya, bikin lebih beraroma Bisa untuk teman makan lodeh, sayur bayam Atau dengan nasi putih saja Pasti mau ngabisin nasi semuanya Halo teman semuanya Ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Apa kabar semua? Pada baik-baik ya Di episode ini, Dapur Cantik akan membuat mendol tempe Jawa Timur Bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus ya videonya Tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya Supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel Ayo kita segera mulai, ikutin terus videonya hingga selesainya nanti Untuk membuat mendol tempe Jawa Timur Saya sudah sediakan 3 papan tempe yang fresh Kemudian saya campur dengan sedikit tempe yang semangit ya Supaya mendolnya nanti itu rasanya lebih sedap gitu ya Kalau teman semua tidak suka tempe semangit boleh di skip ya Pertama tempenya saya kukus dulu ya Ini air di dalam dandangnya sudah mendidik teman semua Jadi sebelum dimasak jadi mentol harus dikukus dulu ya Baik tempe yang fresh maupun yang semangit ya Saya akan kukus semuanya Tempenya sudah masuk semuanya ya Saya akan tutup dandangnya Dikukus selama 20 menit ya Jadi ditunggu 20 menit ke depan Sudah 20 menit Saya buka dulu ya tutup dandangnya Sudah matang teman semua ya Saya akan angkat semuanya Saya matikan dulu apinya ya Oke saya angkat satu persatu Semuanya sampai terangkat semua ya Saya akan haluskan ya Semua bahan untuk bumbunya Mendol tempe Jawa Timur Ada bawang merah Bawang putih Kencur Daun jeruk purut Dan cabai merah yang besar Tidak perlu saya tambahkan air ya Karena ini bumbu untuk mendol Jadi supaya mendolnya tidak basah Saya tutup Bumbu mendol tempe ini Saya blender menggunakan chopper andalan saya Chopper Mitochiba CH250 Chopper yang bikin memasak jadi mudah Dengan mesin tornado power Menghaluskan bumbu hanya dalam hitungan detik Kualitasnya sudah teruji dan terbukti Dengan menjadi top brand tahun 2022 Sampai sekarang Dan satu-satunya chopper dengan sembilan mata pisau Yuk kita ganti chopper lama di rumah Dengan chopper Mitochiba CH250 Setelah dikukus Tempenya saya hancurkan dulu ya Teman semua Tapi tidak sampai lembut banget gitu ya Jadi masih kasar-kasar masih ada Tekstur tempenya Jadi pada saat dimakan mendolnya nanti Terasa enak ya Saya hancurkan semuanya Kasar-kasar seperti ini ya Teman semuanya Sudah cukup Jadi tidak sampai lembut ya Saya akan masukkan bahan-bahan yang lainnya Garam Ketumbar bubuk Jinten bubuk Dan kaldu jamur Kemudian ini bumbu yang sudah di blender tadi ya Saya masukkan semuanya Dan ini tepung tapioca teman semua Untuk mengikat Supaya pada saat digoreng nanti Tidak ambiar ya Mendolnya Sudah masuk semua bahannya Sekarang tinggal diratakan Diaduk-aduk ya Sampai merata Sudah merata ya Teman semua Tempe dengan semua bumbu yang dimasukkan Sekarang tinggal dibentuk-bentuk saja ya Saya akan bentuk-bentuk ya Saya menggunakan tangan saja Jangan khawatir Sudah cuci tangan Tangannya sudah bersih Saya akan bentuk Sesuai selera ya Kalau saya akan bentuk lonjong-lonjong Seperti ini Supaya tidak selalu bulat ya Sudah bosan dengan bulat pipih Saya akan bentuk seperti ini Tapi kembali lagi Sesuai selera masing-masing ya Untuk bentuk dan ukurannya Saya bentuk-bentuk semua Sampai semua bahannya habis ya Teman semua Setelah dibentuk-bentuk Mendolnya digoreng ya Teman semua Minyaknya sudah panas Digoreng sampai kecoklatan ya Saya masukkan satu persatu Sudah masuk semua ya Mendolnya Teman-teman Kalau mau disimpan Mendol ini bisa ya Jadi kalau membuatnya banyak Diambil secukupnya saja Kemudian selebihnya disimpan di kulkas Ini bisa tahan sampai 7 hari Jadi kalau diperlukan Bisa diambil Kemudian digoreng terlebih dahulu Tinggal dinikmati Mendolnya sudah kecoklatan ya Nah bisa dilihat Yang bagian bawah sudah kecoklatan Saya balik dulu Supaya merata ya Matangnya ini bisa merata Mendol tempe Jawa Timur Mendol tempe Jawa Timur Hanya ada di Jawa Timur Rasanya enak Super medok Ada kencurnya Bikin lebih beraroma Bisa untuk teman makan lodeh Sayur bayam Atau dengan nasi putih saja Pasti mau menghabisi nasi semuanya Terima kasih ya teman semua Yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel Sampai jumpa lagi Di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Dadah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi